Salah satu musolah yang berada di jalan lumba-lumba Gang 24 Kelurahan Selili, Samarinda Utara, Kalimantan Timur, rusak berat akibat diterjang longsor. Longsor yang menghantam musolah terjadi akibat adanya pergerakan tanah saat hujan deras yang mengguyur kota Samarinda beberapa hari terakhir. Setiap malam, tanah selalu bergerak dan menyebabkan sejumlah akses menuju lokasi tersebut retak. Menurut warga sekitar, longsor tersebut sudah dua bulan terjadi. Pada tahun 2017 juga hampir terjadi longsor, namun tanahnya tertahan akibat adanya penahan yang dibuat oleh warga. Namun, pada saat tanggal 4 November 2020, penahanan tersebut rusak dan longsor tersebut menghantam musolah. Para warga berharap pemerintah bisa cepat tanggap untuk menanggulangi longsor tersebut. Masalah bantuan kami pasrah kepada Tuhan sudah, karena musolah kami sudah hancur, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Enam minggu kami gotor-royong dengan keragaman wal, menyemprot pakai pompa, memadam, sampai saat ini hancur. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kami pindah ke rumah yang miliknya oleh yatim piatu diwakapkan untuk sementara. Pindah ke sholat untuk agar kita bisa sholat. Jadi, saya mohon kepada pihak pemerintah untuk terbuka hatinya, hati loratinya, melihat tanah yang sangat membahayakan masyarakat kami di sini. Yang terdampak ada 10 rumah lagi, 13 buah.